Hai, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya membuat daging kuah asam. Dagingnya ini rasanya segar, bahan-bahannya juga simple, membuatnya sangat mudah. Oke, kita langsung saja. Bahan yang kita gunakan yaitu daging sapi atau boleh juga kita gunakan ija sapi. Cuci bersih dagingnya, kemudian potong kecil-kecil kurang lebih seperti yang di video ini ukurannya. Atau silahkan tergantung selera teman-teman. Nah, ini dagingnya kurang lebih dipotongnya seperti ini ya. Boleh juga dicampur dengan tetelan sapi. Oke, kalau dagingnya sudah bersih, sudah dipotong-potong seperti ini. Sekarang kita masukkan dagingnya ke dalam air mendidih. Nah, kalau dagingnya sudah masuk ke dalam air mendidih seperti ini, nanti biasanya airnya akan mendidih lagi dan mulai muncul kotoran-kotorannya naik ke atas. Nah, ini dia sudah mulai berbusa, kemudian nanti akan kelihatan. Kotoran-kotorannya nanti terangkat ke atas seperti ini. Nah, ini sudah mulai naik, sudah mulai terpisah kotorannya. Kita tinggal buang saja. Kita buang semua kotorannya dulu, kurang lebih seperti ini, sampai dia bersih, sampai tidak ada lagi kotorannya. Nah, kalau sudah tidak ada lagi kotorannya, matikan apinya, kemudian buang airnya, dan kita akan mengganti airnya. Nah, teman-teman harus sudah menyiapkan air mendidih, jadi nanti dagingnya kita masukkan lagi ke dalam air mendidih yang baru. Nah, sekarang untuk bumbunya kita geprek dulu satu ruas jahe. Kita memarkan jahenya seperti ini. Kemudian masukkan ke dalam rebusan daging. Oke, seperti ini. Setelah itu, sambil menunggu dagingnya empuk, kita haluskan dulu kemiri yang sudah dibakar. Nah, kalau kemirinya sudah kita haluskan, seperti ini, kita masukkan bahan yang lainnya, yaitu bawang merah, bawang putih, dan kunyit. Di sini, bawang merah sama bawang putih, juga kunyitnya saya iris dulu, supaya proses penghalusannya tidak terlalu lama ya, nanti di blendernya cukup sebentar saja. Nah, kalau sudah seperti ini, kita haluskan lagi, kita blender lagi, maaf, saya lupa masukkan air. Ini, kita masukkan sedikit air ya, supaya mempermudah proses penghalusan. Oke, nah, kalau bumbunya sudah halus, kita tinggal matikan saja blendernya. Sudah cukup ya, saya rasa. Oke, kita matikan blendernya. Kemudian, panaskan minyak di atas wajan, dan tumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Oke, kita tumis bumbunya, sampai bumbunya matang, juga wangi. Kemudian, tambahkan daun salam, dan juga cais satu batang. Ini serainya sudah digeprek dulu ya. Kemudian, daun salamnya juga dicuci bersih dulu. Kita tumis bersama bumbu. Kemudian, setelah itu, kita masukkan ke dalam rebusan daging. Oke, kita satukan tumisan bumbunya, seperti ini. Kemudian, kita aduk rata. Oke. Nah, sambil menunggu bumbunya merstap dan matang, sampai dagingnya juga empuk. Kita iris cabai hijau. Cabai hijaunya yang besar, kemudian cabai hijau keriting juga, dan tomat. Tomatnya, kita pakai tomat yang masih berwarna hijau, supaya nanti dia rasanya benar-benar asem. Nah, misalkan tomatnya nggak ada yang hijau, nggak apa-apa, tomat merah juga, bisa. Kemudian, untuk cabai rawitnya, nggak usah diiris-iris ya. Cabai rawitnya, nanti bisa teman-teman makan, kalau misalkan rasanya mau pedas ya. Saat nanti sudah matang. Oke, kita iris semua cabainya, kemudian tomatnya juga, ini tomatnya yang masih hijau, itu lebih bagus ya, kerasa masih sangat asem. Nah, kasih tomatnya yang banyak, supaya rasanya memang nanti seger ya, asem. Kemudian wangi, rasanya pokoknya seger teman-teman. Oke, nah, kalau sudah kita masukkan garam, cukupnya ya, kemudian kaldu bubuk kerasa sapi, gula pasir, dan lada bubuk secukupnya. Nanti teman-teman bisa tes rasa ya. Nah, ini biarkan bumbunya menyerap dulu. kalau misalkan rasanya sudah pas, dagingnya juga sudah matang, teman-teman bisa masukkan cabai sama tomatnya. Kemudian masukkan juga cabai rawitnya. Nah, untuk garam dan bumbu yang tadi kita masukkan bisa dimasukkan di awal biar meresap ya. Kemudian masukkan air asam jawa. Nah, di sini saya pakai satu mangkuk kecil air asam jawa. Boleh dimasukkan asam jawanya, nggak dibuang bijinya juga bisa. Itu lebih enak ya, lebih kerasa asamnya. Kalau teman-teman punya belimbing buluh, boleh ditambahkan ya, karena belimbing buluh itu rasanya sangat asam, jadi dia bisa menambah segar masakannya. Karena di sini saya nggak punya, jadi saya nggak pakai. Nah, ini dagingnya sudah empuk kira-kira ya. Ini kalau misalkan pengen cepat empuk dagingnya, boleh di presto dulu dagingnya, tapi kalau misalkan pakai daging khas dalam, teman-teman nggak perlu pakai presto, nggak perlu rebus lama-lama, karena daging khas dalam itu cepat matangnya ya, cepat lembutnya. Oke, ini dia hasilnya sudah jadi, rasanya segar sekali, sangat enak, teman-teman bisa mencobanya di rumah, bumbunya, bahan-bahannya tinggal dicempung-cempungin aja, gampang banget bikinnya, rasanya segar. Oke, terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Terima kasih.